Intro Secara umum, tahapan pemungutan suara pemilu 2024 di Sulawesi Selatan berjalan aman dan terkendali. Bahkan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai adanya kejadian menonjol yang berdampak pada pemungutan suara termasuk kejadian bencana alam. Hal ini dikatakan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Andi Rian Jayadi di kantor KPU Sulsel Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Rabu 14 Februari 2024. Atas situasi aman tersebut, Kapolda memberikan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga jalannya proses pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Meski berjalan seperti yang diharapkan, namun pihaknya tetap melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif untuk mencegah potensi gangguan yang mungkin muncul pasca pemungutan suara. Andi Rian juga mengimbau apabila ada pihak yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu situasi keamanan dan kenyamanan. Melainkan dengan menempu mekanisme hukum yang berlaku. Ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat, kepada masyarakat yang telah mendukung sehingga pelaksanaan proses pemungutan suara ini bisa berjalan dengan lancar. Tinggal kita menunggu hasil. Nah tentu setelah ini akan ada proses-proses selanjutnya, terutama di Panitia Pemilu Kecamatan, BPK. Mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan lancar dan berlanjut ke tahap selanjutnya. Pak, antisipasi komplemas berjalan apa Pak? Gimana? Antisipasi komplemas berjalan apa Pak? Tetap ini akan kita antisipasi. Kepada jajaran juga sudah saya ingatkan. Untuk tetap melakukan langkah-langkah persuasi maupun preventif di dalam mencegah potensi-potensi gangguan yang mungkin muncul pasca tahap pemungutan suara. Kita tahu di media juga sudah mulai muncul hasil-hasil penghitungan sementara. Nah tentu kita juga mengantisipasi ini reaksi yang muncul dari masyarakat. Saya sih berharap, kami berharap dari forum koordinasi pimpinan daerah Sulawesi Selatan, masyarakat Sulsel tetap dalam keadaan aman dan terkendali. Ada imbawannya juga? Ya, imbawan saya seperti itu. Kalaupun misalnya ada hasil-hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mekanisme dan prosedurnya ada. Silahkan tempuh mekanisme hukum yang berlaku. Tidak perlu dilakukan hal-hal di luar itu. Karena tentu ini menyangkut kenyamanan kita bersama, keamanan kita bersama, biar semuanya tetap bisa beraktifitas dengan baik. Dari Makassar, Rusma Wandirara, Heran Sulsel melaporkan. Terima kasih telah menonton!